Masih dari Kepulauan Riau, Pemirsa Polres Karimun, Kepulauan Riau mengungkap peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Karimun dalam sebulan terakhir dan hasil pengungkapan polisi mengamankan sebanyak 7 orang tersangka beserta barang bukti 183,58 gram sabu dan ganja kering sebanyak 100,75 gram. Sebanyak 7 orang pengedar narkoba yang berhasil diamankan MAPOLRES Karimun yakni SY, BP, AO, MZ, ES, RFS dan JH. Mereka hanya pasrah saat digiring oleh petugas sat narkoba menuju MAPOLRES Karimun. Ketujuh orang ini merupakan satu jaringan pengedar narkoba yang diringkus petugas sejak bulan Juli lalu. Para tersangka ini diringkus dari tiga lokasi yang berbeda yakni kecamatan Meral, Tebing dan Karimun. Dari hasil penggeledahan polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa bong handphone, uang tunai serta narkotika jenis sabu seberat 183,58 gram dan ganja kering seberat 100,75 gram. Jadi kita ada pengungkapan, ada tujuh orang yang kita amankan terkait dengan alkotika. Ini sabu, sebanyak barang bukti 183,58 gram. Ini dari tujuh tersangka yang sudah kita kembangkan dari satu ke satu yang lain. Ini dalam waktu kurang waktu seminggu lebih ini. Dan ada juga kita amankan ganja sekitar 100,75 gram. Ini yang berhasil kita amankan, tujuh orang yang ada sekarang di sini. Tujuh tersangka ini sudah dari pengembangan kita. Jelas berkaitan, kita sudah kembangkan, sehingga inilah maksimal. Jadi kita amankan, kita tidak langsung rilis ke rekakan. Setelah kita kembangkan, baru kita rilis. Inilah yang bisa kita maksimalkan. Mudah-mudahan jaringan-jaringan terkait dengan peredaran narkoba ini kita bisa tekan lagi, khususnya di wilayah Kabupaten Terima. Para tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.